. Masih terkait dengan nasab, tapi kali ini kita akan mengupas nasab Capres Indonesia tahun 2024, terhusus Prabowo Subianto. Untuk video selanjutnya nanti kita akan mengupas nasab Capres yang lainnya. Ada berbagai rumor soal silsilah calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Ia disebut-sebut merupakan keturunan Sultan Agung hingga dikaitkan dengan Pangeran Diponegoro. Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber, Prabowo Subianto memang mempunyai garis keturunan dari Sultan Agung. Raja Kesultanan Mataram itu memiliki putra bernama Raden Adipati Mangku Projo, Raden Tumenggung Indrajik Kartonegoro, Raden Tumenggung Kertanegara, Raden Banyak Waide, dan Raden Karto Atmojo. Karto Atmojo menikah dengan R.A. Joyo Atmojo, seorang keturunan keempat Sultan Hamengku Buono pertama. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Raden Tumenggung Mangku Projo, ayah dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Nama terakhir adalah Pendiri Ban Negara Indonesia, atau BNI. Raden Mas Margono mempunyai seorang putra dengan nama Sumitro Joyo Hadikusumo, alias ayah kandung Prabowo Subianto. Dalam versi yang berbeda, keluarga Prabowo juga masih terkait dengan Pangeran Diponegoro, yang memimpin Perang Jawa kontra Belanda tahun 1825-1830. Seorang sejarawan menyebutkan, Prabowo mempunyai garis keturunan dari Banyak Waide atau Raden Tumenggung Kertanegara. Dikisahkan, Banyak Waide adalah Senopati Pangeran Diponegoro. Ia memimpin pertempuran Urup Sewu Panjar, atau Kebumen, dengan jumlah pasukan sebanyak 900. Kendati secara garis keturunan tidak ada kaitan dengan Pangeran Diponegoro, Nenek Moyak Prabowo masih termasuk seorang Senopati zaman itu. Berikut adalah silsilah Prabowo Subianto, capres dengan nomor urut 2, yang ditasih oleh Raden Ayu Linawati, penulis buku-bukuran Ji Sarkub dan buku-bukuran Ji Wali Songo. Silsilah geneologi Prabowo Subianto, keturunan Ngabehi Banyak Waide dan Raden Jaka Kaiman, Keluarga Besar Adipati Banyumas, ditasih oleh Raden Ayu Linawati. 01. Legend TNI, Purnawirawan Prabowo Subianto 02. Profesor Dr. Sumitro Joyohadiku Sumo 03. Raden Mas Margono Joyohadiko Esomo 04. Raden Tumenggung Mangkuprojo 05. Raden Kartuatmojo 06. Raden Muhammad 07. Raden Tumenggung Kertanegara keempat, Panglima Laskar di Ponegoro wilayah kedua. 08. Raden Tumenggung Kertanegara ketiga. 09. Raden Tumenggung Kertanegara kedua. 10. Raden Tumenggung Mangkuprojo, Patih Endalem Kartasura. 11. Ngabehi Kertoyudo 12. Ngabehi Banyak Waide 13. Raden Tumenggung Mertayuda, tahun 1620-1650, Adipati Banyumas keempat. 14. Ngabehi Kalidethub, Mertosuro kedua, Adipati Banyumas ketiga. 15. Ngabehi Janah, Mertosuro pertama, Adipati Banyumas kedua. 16. Raden Ajen Kartimas menikah dengan Raden Joko Kaiman, Adipati Merapat, Adipati Banyumas pertama, Wargo Hutomo kedua. 17. Adipati Wirohutomo pertama, Raden Joko Katuhu. 18. Adipati Arya Baribin, Pajajaran, menikah dengan Dewi Retno Pamekas. 19. Kertawijaya, Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardana, Beretumapel, bergelar Prabu Brawijaya pertama, ayah dari Prabu Brawijaya kedua dan Prabu Brawijaya kelima. 20. Surawardhani, Berekahuripan, Berekawanuhan, Singha Wardana, menikah dengan Wikrama Wardana, Raden Gagak Sali, Beri Hyang Wisesa Aji Wikrama. Ini adalah silsilah geneologi Prabowo Subianto jika melalui jalur silsilah Demak Bintoro, ditasyih oleh Raden Ayulinawati. 01. Legend TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto. 02. Profesor Dr. Sumitro Joyohadi Kusumo. 03. Raden Mas Margono Joyohadi Kusumo. 04. Raden Tumenggung Mangku Projo. 05. Raden Kartuatmojo. 06. Raden Muhammad. 07. Raden Tumenggung Kertanegara keempat, Panglima Laskar di Ponegoro wilayah kedua. 08. Raden Tumenggung Kertanegara ketiga. 09. Raden Tumenggung Kertanegara kedua. 10. Raden Tumenggung Mangku Projo, Patih Endalem Kartasura. 11. Ngabeyi Kertoyudo. 12. Ngabeyi Banyak Waide. 13. Raden Tumenggung Mertayuda, tahun 1620-1650, Adipati Banyumas keempat. 14. Ngabeyi Kalidethub, Mertosuro kedua Adipati Banyumas ketiga. 15. Ngabeyi Janah, Mertosuro pertama, Adipati Banyumas kedua. 16. Raden Joko Kaiman, Adipati Merapat, Adipati Banyumas pertama, Wargo Hutomo kedua menikah dengan Raden Ajen Kartimas, Anak dari Raden Wargo Hutomo pertama. Cerita tentang Wargo Hutomo pertama yang meninggal dibunuh oleh Hulubalang dari Sultan Pajang. Catatan, sebenarnya Raden Joko Kaiman di sini pun jalurnya hanya anak menantu kedemak bukan anak langsung, namun dalam penulisan silsilah geneologi hal begini jamak terjadi. 17. Pangeran Haryojoyo Hadikusumo, Arya Mataram bin Raden Kikin, Pangeran Sekar Sedalepen. 18. Raden Kikin, Pangeran Sekar Sedalepen bin Raden Fatah 19. Raden Fatah, Pendiri Kerajaan Demak bin Toro 20. Prabu Brawijaya kelima Raja Majapahit, Mere Kertabumi menikah dengan Syarifah Tan Siubanci, Putri Sheikh Bentong bin Sheikh Kurokarawang 21. Kertawijaya, Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardana, Bere Tumapel, bergelar Prabu Brawijaya pertama, ayah dari Prabu Brawijaya kedua dan Prabu Brawijaya kelima. 22. Surawardani, Bere Kahuripan, Bere Pawanuhan, Singha Wardana, menikah dengan Wikrama Wardana Traden Gagak Sali, Bere Hyang Wisesa Aji Wikrama. 23. Diyah Nertaja, Raja Saduhiteswari Diyah Nertaja, Bere Pajang pertama menikah dengan Raden Suwana. 24. Tribuana Wijaya Tunggadewi, Diyah Gitarja, Ratu Kencono Ungu, Sri Tribuano Tunggadi Maharajasa Jayawisnuwardani, Majapahit Rajasa, Diyah Wiat Raja Dewi Maharajasa, Beredaha Pertama, Majapahit Rajasa. 25. Prabu Kertarajasa Jayawardana, Majapahit Rajasa, Raden Wijaya, Raden Haresawijaya, bergelar Brawijaya menikah dengan Gayatri Raja Padmi Pusparasmi, Raja Padmi, Kertanegara. 26. Rakyat Jaya Dharma, Diyah Lembutal Diyah Singamurti. 27. Prabu Guru Dharma Siska, Raja Galuh. Catatan, Silsilah, Genealogi atau Nasab adalah kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya. Genealogi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari asal-usul sejarah dan warisan budaya suatu bangsa. Berbeda dengan Silsilah Nasab harus lurus jalur patrinileal, atau garis ayah, sedangkan genealogi bisa mengabungkan beberapa jalur matrinileal, atau garis ibu. Karena di atas kita tentunya ada sekitar 40 nenek hingga ke Rasulullah, yang mana 40 nenek kita juga memiliki 40 orang ibu dan juga nenek, dan ibu dan nenek kita juga memiliki ibu dan nenek lagi dan seterusnya. Bisa Anda bayangkan berapa jumlah jalur Silsilah Genealogi yang bisa saya tuliskan hanya untuk satu orang Pak Prabowo saja. Penulis menerima saran, kritikan dan juga sumbang sih data lebih tua dari data-data di atas, untuk membuat data Silsilah Genealogi tersebut menjadi lebih sempuran. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Salam dan hormat, Raden Ayulinawati, penulis buku-buku Ranji Sarkub dan buku-buku Ranji Wali Songo. Terima kasih.